Pertama, keinginan partai Golkar, BDI Perjuangan, dan partai Nasdem untuk tetap mematok angka presidensial threshold sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional sudah hampir final. Ketiga partai pendukung pemerintah ini siap bertarung jika mekanisme voting akhirnya harus diambil untuk menentukan pilihan. Usulan pemerintah 20% kursi DPR atau 25% suara. Kami mendukung itu. Namun secara teoritis, apabila nanti itu pasangan calon tunggal, maka rekan-rekan ini harus memperhatikan. Ini bukan soal partai besar dan partai kecil. Jika koalisi partai pendukung pemerintah saat ini bersatu untuk mengusung satu calon, maka bukan tidak mungkin pemilu tahun 2019 hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon presiden. Biarkanlah partai-partai ini, partai-partai kecil ini berkembang dan mereka bisa mengabungkan presiden, sehingga masyarakat Indonesia ini bisa alternatif mencari sesuatu presiden itu. Di Perjuangan menjaga akan dibutuhkan, masih ada tiga yang masih usia, ala sistem, ala menterian threshold dan presidencial threshold. Semoga sistem terbuka, tertutup, atau kombinasi. Pilihan partai terhadap persentase presidencial threshold memang seharap dengan kepentingan. Namun setiap wakil rakyat yang duduk di DPR harus ingat bahwa mereka disumpah untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.